Anak Harimau Jilid 26. Dengan senyuman dingin menghiasi bibirnya dan sinar mata penuh kerakusan, lelaki gemuk berbaju hitam itu. Mengawasi wajah Wuyong Sian Chu, Si, Chai Soat dan Xiao Qian secara bergantian. Akhirnya ketiga buah kapal perang itu berhenti dalam posisi segitiga, dengan demikian sampan kecil itu terjepit di tengah-tengah keadaannya seperti selembar daun kering yang terombang ambing di tengah samudera, mengenaskan sekali keadaannya. Wuyong Sian Chu khawatir kapal perang itu menumbuk sampan mereka, semenjak tadi ia sudah memberi tanda kepada semua orang agar bangkit berdiri dan mempersiapkan diri. Di bawah sinar lentera yang terang benderang kawanan lelaki kekari yang berada di atas ketiga kapal perang itu dapat menyaksikan keadaan sampan tersebut dengan jelas, mereka semua sama-sama tertegun agaknya selama hidup belum pernah mereka jumpai gadis-gadis yang begitu cantik bakbida dari dari kahyangan. Sambil berusaha mengendalikan hawa amarahnya, Lansi Giok mendongakan kepalanya memandang lelaki gemuk itu, kemudian ujarnya dengan lantang aku Lansi Giok, karena suatu persoalan datang menjumpai ketua kalian, harap bawa kami menjumpainya atau memberi kabar kepada pemimpin kalian agar datang berbicara. Lelaki gemuk di atas perahu itu amat gelusar melihat sikap angkuh dan tidak menaruh hormat dari Lansi Giok, dengan cepat diatau kalau kehadiran keempat orang ini tidak bermaksud baik, maka sambil tertawa dingin, ujarnya dengan suara dalam. Kalian ada urusan apa? Katakan saja kepada aku si Martil Bajalisan yang cu sayap kiri dari panji hitam, bila masalahnya memang besar dan penting, tentu saja aku akan memberi laporan kepada pemimpin kami. Kecuali Tuan Kitin pribadi, tiada orang yang dapat menjawab pertanyaanku ini, serulan si Giok semakin gusar. Martil Bajalisan turut naik pitam, dia membentur-benturkan sepasang senjatanya lalu membentak keras. Tidak sulit bila kalian ingin berjumpa dengan pemimpin kami, cuma harus melalui dulu sepasang Martil Besiku ini. Si Chai Soat yang tidak sabaran, semenjak tadi sudah tak kuasa menahan emosi, sebelum Lisan menyelesaikan kata-katanya dia telah membentak keras, pergelangan tangannya diayunkan sekilas cahaya tajam langsung menyambar kepala Lisan yang gundul. Lisan sama sekali tidak kedar menghadapi serangan tersebut, dengan tenangnya dia hanya berkerut kening. Tri yang serangan bersarang telak di atas kepalanya, namun peluru perak itu malah mencelat ke tengah udara. Puluhan orang lelaki berbaju hitam yang berdiri di belakang si Martil Besi Lisan serentak tertawa terbahak-bahak. Lan si Giok, si Ocian serta si Chai Soat menjadi tertegun melihat peristiwa tersebut. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau batok kepala si Martil Bajalisan ternyata sekeras baja. Memandang si Chai Soat yang termangu-mangu kehranan, si Martil Bajalisan menggelengkan kepalanya berulang kali kemudian ejeknya. Walaupun hari ini aku tak bisa mengecup bibirmu yang mungil itu, namun bau harum semerbak yang tertinggal di atas senjata rahasia nona sudah cukup membuat aku tergiur. Selesai berkata ia mendongakan kepalanya dan sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Lan si Giok gusar sekali, dalam keadaan begini dia seperti lupa dengan pesan dari bibinya sambil membentak keras tubuhnya melejit ke udara dan meluncur beberapa kaki, ke depan. Puluhan orang lelaki berbaju hitam yang menyaksikan hal ini segera membentak pula sambil meloloskan senjata tajam, masing-masing mengambil posisi. Lan si Giok yang melambung di angkasa, sewaktu berada dua kaki dari ujung bajunya, dengan jurus naga sakti masuk ke sungai, dalam posisi kepala di bawah kaki di atas dia langsung menerkam si Martil Bajalisan. Sesungguhnya si Martil Bajalisan sudah menduga bahwa Lan si Giok berempat pasti memiliki kepandayan silat yang sangat hebat. Sebab tanpa kepandayan yang hebat mustahil mereka berani mendekati ratusan buah kapal perang itu dengan sampan kecil. Namun dia mengandalkan jumlah anggotanya yang banyak, ditambah pula, bala bantuan yang berada di belakang, terutama sekali sepasang senjata Martil besarnya. Karena itu dia tak memandang sebelah mata pun atas kehadiran keempat orang itu. Akan tetapi setelah menyaksikan kehebatan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Lan si Giok, diam-diam ia merasa terkejut. Maka begitu dilihatnya pemuda itu menerjang tiba, matanya segera melotot besar sambil membentak dia melepaskan sapuan dengan Martil Bajalnya. Titik. Saat itu Lan si Giok ingin selekasnya menyerbu ke tengah barisan dan membunuh si setan Bengis bermata. Tunggal, melihat datangnya sapuan Martil besi itu sepasang tangannya dikebaskan ke muka, kemudian tubuhnya melejit lewat di atas kepala Lisan dan melayang turun di permukaan perau di belakang tubuhnya. Gagal dengan serangan Martilnya, Lisan sangat terkejut, ia membentak lalu memutar badannya secepat kilat dengan Martil besinya dan menyerang Lan si Giok yang berada di belakang tubuhnya sekali lagi. Lan si Giok segera menjejakan ujung kakinya ke atas permukaan perau, sekali lagi dia melejit setinggi lima depa. Sapuan Martil Bajalnya itu kembali menyambar persis melalui bawah telapak kakinya. Kawanan tikus, serahkan jiwamu titik bentaknya kemudian keras-keras. Di tengah bentakan itu dengan jari tengah dan telunjuk tangan kanannya dialancarkan sebuah sentilan maut ke depan. Huyong Sian Chu menjadi sangat terkejut melihat kejadian ini, serunya tak tahan. Anak Giok, jangan kau bunuh dirinya sayang sekali seruan itu terlambat selangkah. Tampak Lisan menjerit kesakitan, batok kepalanya. Segera pecah dan isi benaknya bercampur darah berhamburan kemana-mana tubuhnya mundur dengan gontai lalu tergeletak di atas tanah dan tak berkutik lagi. Pluung Titik Tubuh Lisan berikut senjata Martilnya sama-sama tercebur ke dalam telaga, darah segar dengan cepat merubah permukaan tanah menjadi merah. Segenap lelaki kekari yang berada di atas ketiga perahu besar itu menjadi tertegun saking kagetnya setelah terjadi peristiwa tersebut. Huyong Sian Chu tahu bahwa gelagat tidak menguntungkan ia sadar peristiwa ini segera akan memancing datangnya tindak balasan lawan dengan melepaskan serangan panah yang membabi buta. Kepada si Chai Soat dan Ciu Siaw Cian buru-buru serunya dengan lantang. Ayo cepat naik ke atas kapal. Begitu selesai berseru, mereka bertiga segera melejit ke tengah udara, bagaikan tiga ekor burung walet mereka melompat naik ke atas perahu. Bersamaan waktunya ketika ketiga orang itu melejit ke udara, dari atas perahu besar di sisi kiri dan kanan mereka, terdengar suara bentakan keras menyusul hujan panah berhamburan ke arah sampan kecil mereka. Keringat dingin segera bercucuran membasahi seluruh tubuhan si Giyok setelah menyaksikan peristiwa ini, menanti dia menengok lagi ke arah sampan kecil itu, hanya di dalam sekejap metu saja beratus batang anak panah telah menembusi permukaan sampan itu. Dalam pada itu, Huyong Sian Chu sudah tiba di atas kapal besar, dia segera membentak keras. Anak Giyok cepat tawan orang dan rampas perahu besar itu. Belum habis dia berkata, puluhan lelaki yang berada di atas perahu telah membentak keras dan bersama-sama lari ke geladak. Dengan kening berkerut, mencorong sinar tajam dari balik metelan si Giyok, sambil menerjang ke depan, kesepuluh jari tangannya disentilkan bersama ke muka, seketika itu juga terdapat delapan orang lelaki kekari yang menjerit kesakitan kemudian roboh terjengkang ke atas tanah. Puluhan orang lelaki bertameng yang berdiri di kedua sisi perahu sering tak membentak sambil melompat turun dari atas perahu. Dalam waktu singkat bayangan manusia berkelebat lewat, air berhamburan ke mana-mana titik suasananya sangat ramai. Xiao Qian dan Cai Soat segera meloloskan pedang Jit Hoa Kiam dan Guat Hwi Kiam, namun di dalam sekejap metu itulah selain delapan orang leh satu aki yang tertotok jalan darahnya itu sudah tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Mendadak. Suara desingan tajam bergema di udara sebatang anak panah dibidikan dari atas sebuah kapal besar tujuh-delapan kaki di depan situ. Lan Si Giok gusar sekali baru saja dia hendak memukul rontok serangan mana, mendadak tampak kau Yong Sian Chu membungkukan badan dan secepat kilat menyambar seorang lelaki berbaju hitam dari atas tanah dan dipergunakan untuk menyongsong datangnya bidikan tersebut. Lelaki itu segera menjerit kesakitan ternyata anak panah tersebut persis menancap di atas pantatnya. Para pemanah yang berada di atas perau di kiri dan kanan mereka jadi ketakutan setengah mati, serentak semua orang menghentikan serangan masing-masing. Lan Si Giok menjadi kagum sekali setelah menyaksikan kejadian ini, kejadian itu menjadi peringatan yang paling baik bagi dia yang berhati penuh rasa kasehan pelajaran tersebut adalah, di balik kewelas kasihan kadang-kadang seseorang perlu juga bertindak keji. Si Chai Soat tak dapat menahan rasa gelinya lagi, dia segera tertawa cekikikan kemudian pujinya. Wah, tindakan yang dilakukan bibi memang tepat sekali. Hu Yong Sian Chu memandang sekejap anak panah yang menancap di atas pantat lelaki itu, kemudian dengan wajah merah padam karena jengah, ujarnya sambil tersenyum. Mara bahaya di atas air masih kelewat sedikit yang kalian ketahui, sebetulnya anak panah itu bertujuan untuk memaksa kita menghindar atau berkelit, asal kita sudah bergerak maka anak panah kedua dan berikutnya akan saling susul-menyusul, tujuannya tak lain untuk memaksa kita agar meninggalkan ujung perahu, bila mendapat dukungan dari hujan panah yang datang dari kedua perahu lain, sudah pasti usaha kita untuk merampas perahu ini akan mengalami kesulitan besar. Sembari berkata dia lantas mengendorkan cekalannya dan membuang lelaki itu ke atas tanah. Si Chai Soat yang mendengar penjelasan tersebut, senyuman yang semula menghiasi wajahnya segera hilang, lenyap tak berbekas, dia menengok ke samping dan sekeliling tempat itu, ternyata kecuali ketiga batang kayu. Tiang layar di situ tidak ditemukan lagi tempat apapun yang bisa digunakan untuk menyembunyikan diri. Paras mukalan si Giyok berubah pula menjadi merah, perasaan menyesal sempat menghiasi wajahnya, dia menyesal mengapa tidak menuruti nasihat dari bibinya, di mana dua kali bertindak secara gegabah, hampir saja gara-gara perbuatannya mereka harus menghadapi ancaman bahaya yang besar sekali. Bila dipikirkan kembali, perbuatannya itu memang terlampau berbahaya. Mendadak terdengar Hou Yong Sian Chu berkata lagi, anak Giyok, bebaskan jasatuan darah orang ini, biar bibi. Menanyakan maksud tujuannya datang kemari. Lan Si Giyok segera mengiakan, dia menuju ke hadapan lelaki yang terluka di pantat itu serta menepuk bebas jalan darahnya yang tertotok. Lelaki itu segera menggerakkan tangannya untuk meluruskan anggota badannya, setelah mencabut anak panah tersebut dari atas pantatnya, dengan tetap berbaring di tanah ia mengawasi Hou Yong Sian Chu berempat dengan penuh penderitaan. Sambil menarik muka, Hou Yong Sian Chu segera menegur dengan wajah gusar. Sudah hampir belasan tahun lamanya dari lem lopah kalian tak pernah memasuki telaga foa yang oh, kali ini mengapa secara tiba-tiba melakukan penyerbuan secara besar-besaran? Apa yang menyebabkan kami sampai di sini hamba kurang begitu jelas? Sahut lelaki itu sambil mengeluh. Tapi kami sudah membuat surat tantangan perak untuk pihak Will Lin Peo. Bagaimana kemudian tanya Hou Yong Sian Chu lebih jauh sambil menarik muka? Lelaki itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Dari pihak Will Lin Peo ternyata tidak memberikan gerakan apapun, reaksi sedikit pun tak ada. Hou Yong Sian Chu segera berkerut kening, lalu memandang sekejap ke arah Lansi Giyok yang sedang termangu dengan pandangan tak mengerti. Mereka berdua sama-sama tidak mengerti apa sebabnya pihak Will Lin Peo tidak mengirim kapal perangnya untuk menyambut tantangan tersebut. Yang paling diperhatikan oleh Lansi Giyok adalah jejak dari setan bengis bermata tunggal Toan Kitin, dengan suara dalam kembali dia menegur. Apakah pemimpin kalian juga turut serta dalam penyerbuan kali ini? Lelaki kekar itu mengangguk dengan penuh penderitaan. Mengetahui hal tersebut timbul napsu membunuh dalam hati Lansi Giyok, dia segera mengangkat kepalanya sambil memandang kapal komandan yang berada di kejauhan sana. Tapi dengan cepat dia tertawa dingin sambil berkata kembali. Jika mereka datang kemari, hal ini memang jauh lebih baik lagi. Tanda petik. Huyong Sian Chu, Si Chai Soat serta Chu Siaw Chian yang mendengar perkataan tersebut sama-sama mendongakan kepalanya. Ternyata terdapat puluhan buah kapal besar yang terbagi dalam dua rombongan membentuk sebuah lingkaran. Mengepung yang melindungi sebuah kapal besar di tengahnya yang bergerak maju menghampiri mereka. Suasana di atas kapal satu besar tadi terang-benderang bermandikan cahaya bahkan di atas gelada sama sekali tak terlihat sesosok bayangan manusia pun. Huyong Sian Chu segera berbisik kepada Lansi Giyok, anak Giyok kapal yang berada di tengah itu merupakan. Kapal komando, setelah mendekat nanti, kau boleh langsung menantang perang kepada Toa Kitin pada perahu tersebut. Lansi Giyok menutup mulutnya rapat-rapat sambil menggigit bibir, ia mengangguk berulang kali mengiakan, memang tak pernah disangka olehnya bahwa malam ini dendam kesumatnya bisa dituntut balas. Kapal komando itu semakin melambat gerakannya di mana akhirnya berhenti hanya lima kaki dari kapal besar di mana Lansi Giyok sekalian berada sekarang sementara puluhan buah kapal yang berada di kedua belah sisinya langsung melakukan pengepungan dari empat penjuru. Saat itulah, dari atas sederet kapal besar yang menghadap ke utara muncul dua buah kapal dengan lambang yang sama yakni pada ujung kapal terdapat sebuah kepala setan besar, sedangkan panji yang berkibar pada masing-masing tiang besi warna hitam dan kuning. Di atas kapal berpanji hitam tampak berdiri puluhan orang lelaki kekar berpakaian ringkas warna hitam, di antara mereka berdiri angkuh seorang lelaki kasar berkepala singa, meco besar hidung samsi dengan perut yang membuncit. Orang itu penuh bercambang, bulu dadanya yang hitam pekat memenuhi dadanya bagaikan sikat, senjatanya adalah sebuah tongkat baja yang kelihatannya berbobot ratusan. Kati, dalam sekilas pandangan saja dapat diketahui bahwa dia adalah seorang manusia yang berkekuatan raksasa. Sebaliknya di atas kapal berpanji kuning itu berdiri puluhan lelaki kekar berpakaian ringkas warna kuning. Di antara mereka, nampak seorang lelaki setengah umur berwajah pucat, kurus kering berbaju ringkas warna kuning yang membawa senjata tombak berantai. Orang ini mempunyai bentuk muka yang licik, busuk dengan sepasang metu yang liar, bibirnya tipis lagi lebar dengan berapa lembar kumis menghiasi atas bibirnya, dari kejauhan orang akan bingung untuk menduga ia sedang membuka matanya atau sedang memejamkan sepasang matanya. Lansi Giyok kecewa sekali, ternyata di atas kedua buah kapal tersebut sama sekali tidak ditemukan si iblis bengis bermata tunggal Toan Kitin, Ia mengerti bahwa dua orang yang tampak olehnya adalah pemimpin dari kedua macam panji tersebut. Agaknya Huyong Sian Chu dapat menebak isi hati Lansi Giyok, dia segera memperingatkan. Setelah kaki tangannya digebuk, masa pentolannya tak akan munculkan diri. Anak Giyok, kau tak usah gelisah lantaran peristiwa tersebut. Lansi Giyok mengangguk sambil mengiakan berulang kali, sorot matanya kembali dialihkan ke arah kedua kapal tersebut. Waktu itu ia saksikan si lelaki baju hitam bersenjata Toya Raksasa tersebut sedang berunding dengan si lelaki kurus berwajah pucat. Menyusul kemudian tampak lelaki berbaju hitam itu manggut-manggut lalu mengalihkan sorot matanya sambil menegur dengan suara dalam. Perbuatan kalian menyerang kapal perang kami sambil melukai orang betul-betul merupakan perbuatan yang amat berani dan terkutuk, kalau memang ada urusan hendak menjumpai pemimpin kami, sepantasnya bila kalian sodorkan kartu nama. Lansi Giyok sama sekali tak berminat untuk mendengarkan obrolannya, sebelum lawan menyelesaikan kata-katanya, ia telah membentak dengan suara menggeledek. Lebih baik tutup saja bacot baumu itu dan segera undang toan kitin agar berbicara denganku, kalau tidak jangan salahkan bila aku berhati kejam dengan membantai kalian semua. Lelaki berbaju hitam itu kontan saja tertawa terbahak-bahak, kemudian jengeknya sinis. HMM, kau benar-benar seorang bocah cecunguk yang tak tahu diri, biar toa ya kasih pelajaran dulu kepadamu. Tubuhnya yang berat bebal macam babi bunting itu langsung melompat ke tengah geladak. Jangan dilihat badannya yang gemprot macam babi bunting itu, ternyata lompatannya tidak menimbulkan sedikit suara pun. Berkerut keninglan si Giyok setelah menyaksikan kejadian ini, tampaknya dia tak menyangka kalau Hoheihem memiliki ilmu meringankan tubuh yang begitu sempurna. Sesudah melompat ke muka, Hoheihem segera melotot besar, kemudian sambil menuding teriaknya. Bocah terkutuk, ayo maju untuk mampus, jangan harap kau bisa bertemu dengan pemimpin kami dalam kehidupanmu kali ini. Belum lagi ucapan tersebut selesai diutarakan. Si Ocian dan Chai Soat sama-sama sudah membentak keras, tubuh mereka melompat ke muka, dua titik cahaya perak langsung menyambar ke tengah geladak. Dalam pada itu puluhan buah kapal perang sudah mengurung sekitar kapal tersebut, beratus buah lentera yang memancarkan sinar terang membuat suasana di sekitar situ terang benderang bermandikan cahaya. Melihat kehadiran Si Ocian dan Chai Soat, sekali lagi Hoheihem tertawa tergelak, serunya kemudian dengan nyaring. Wah titik malam ini aku Hoheihem memang lagi ketiban rejeki, masa ada dua bida dari cantik mau menemaniku, HMMN biar malam ini aku mesti mampus pun aku Hoheihem akan mampus dengan mat meram. Kembali ia tertawa tergelak. Merah jengah selembar wajah Si Ocian serta Chai Soat, mereka semakin gusar. Si Ocian yang cekatan sekali lagi membentak keras, sebuah tusukan langsung ditusukan ke tubuh Hoheihem. Chai Soat tak mau ketinggalan, diiringi bentakan kaki dia maju pula melepaskan serangan kilat. Dalam sekilas pandangan saja, Hoheihem sudah tahu kalau senjata yang dipergunakan Si Ocian adalah sebilah pedang mestikan namun ia tak gentar karena dalam anggapannya senjata yang ia gunakan lebih berat dari lawan. Maka di saat pedang Si Ocian menusuk tubuhnya, ia membentak keras, dengan jurus Teng Hei Sin Chiam, jarum sakti penenang lautan, toyanya menyodok ke atas pedang Wat Hwi Kiam lawan. Tentu saja Si Ocian tak ingin beradu senjata dengan musuh, cepat ia memutar pergelangan tangannya dan balik menusuk kedua bahulauan. Agaknya Hoheihem tidak menyangka kalau pedang Si Ocian bisa bergerak begitu cepat dan enteng, ia terkejut. Buru-buru tubuhnya berkelebat ke samping, kemudian sambil mementak toyanya disodokan ke atas tubuh pedang Nona itu. Si Ocian ada maksud untuk menunjukkan sedikit kebolehannya di depan kekasihnya, ditambah lagi ejekan Hoheihem yang membuatnya malu ini semua membuat hawa napsu membunuh dengan cepat menyelimuti perasaannya. Ketika dilihatnya Hoheihem maju sambil menyodokan toyanya ia tidak mundur sebaliknya sambil maju ke muka kepalanya ditundukan mengiringi bungkukan badan, Toya lawan serta merta menyambar lewat dari atas punggungnya. Cai Soat dan Lan Si Giok amat terkesiap menyaksikan kejadian ini, hampir saja mereka menjerit kaget saking ngerinya. Tiba-tiba si Ocian maju sambil menegakkan kembali tubuhnya, begitu toya lawan sudah menyambar lewat. Pedang buat Hoheihem diputar kencang memainkan jurus kusiu boan keng, pohon kering akar melingkar, cahaya pedang berkelebat lewat menyusul kemudian berkumandang suara jeritan ngeri yang memilukan hati. Tubuh Hoheihem yang tinggi besar terpaksa kutung menjadi dua bagian, darah segar memancar kemana-mana dan isi perutnya berhamburan memenuhi lantai, sementara toya raksasanya yang mencapai berapa ratus kati itu tercebur ke dalam sungai hingga menimbulkan percikan air yang tinggi titik. Sedangkan paras muka si Ocian pucat-pias seperti mayat, bibirnya gemetar keras di saat cahaya pedangnya menyambar lewat tadi, tubuhnya telah melayang kembali kehadapan Chai Soat. Dalam pada itu, suasana di atas telaga tersebut hanya diramaikan oleh suara jeritan ngeri yang memilukan hati tadi, kecuali itu tak kedengaran sedikit suara pun. Rupanya beratus-ratus jago yang berada di atas puluhan buah kapal perang itu telah dibikin tertegun saking kagetnya. Lelaki setengah umur berbaju kuning yang selama ini berdiri di ujung perahu berpanji kuning tanpa menimbulkan reaksi pun, kini dibikin ketakutan sehingga sekujur badannya gemetar keras sepasang metu yang semula, menyipit pun kini terbelalak lebar. Huyong Sian Chu juga berkerut kening sambil merasa sangat keheranan, ia tak tahu apa sebabnya Siao Chian sampai melakukan pembunuhan tersebut. Padahal dia tahu putrinya merupakan seorang gadis yang berperasaan sangat halus. Berbeda sekali dengan Lansi Giok yang sedang dipengaruhi oleh rasa dendam yang berkobar dia menganggap Ho Hoi Him yang cabul dari jahat itu sudah sepantasnya peroleh ganjaran yang setimpal. Suasana di sekitar situ menjadi sangat hening, tak kedengaran sedikit suara pun. Chai Soat tak ingin ketinggalan, setelah melihat Siao Chian berhasil membantai Ho Hoi Him dalam satu gebrakan saja, sekalipun dilakukan sambil menyerempet bahaya tapi hasil yang diperoleh sungguh di luar dugaan. Sebagai gadis yang mempunyai watak ingin menang, sudah barang tentu ia tak mau berdiam diri saja. Sambil menjejakan kakinya dia melompat ke tengah G1 ada dengan pedang terlintang di tangan kanan ia menuding lelaki setengah umur berbaju kuning itu sambil membentak. Aku lihat tampangmu mirip sekali dengan manusia cecunguk, ayo kemari saja untuk menerima kematian pula. Begitu ucapan tersebut diutarakan, Hau Yong Sian Chu tak sanggup menahan diri lagi, dia menggelengkan kepalanya berulang kali sambil tertawa geli. Sementara itu, lelaki setengah umur berbaju kuning itu sudah dibuat ketakutan setengah mati, sorot wataknya. Memancarkan sinar gelisah, tipinya kelihatan gemetar, biarpun pandangannya tertuju ke arah Chai Soat namun mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Suasana gaduh dengan cepat meliputi segenap jago yang berada di atas kapal-kapal perang, nampaknya semua orang merasa tak puas atas jiwa kepengecutan lelaki tersebut. Lelaki setengah umur itu sendiri meski mengerti bahwa perbuatannya ini sangat memalukan, tapi setelah menyaksikan mayat-mayat yang bergelimpangan di atas geladak, tegakah dia untuk berbuat nekat? Bagaimanapun jua dia adalah seorang komandan dari suatu pasukan besar, dalam hati kecilnya dia pun ingin turun ke Arna sambil mendemonstrasikan kehebatannya, tapi Ia pun sadar bahwa kepandaian silat yang dimiliki gadis itu kelewat hebat, yang pasti bukan tandingannya, dalam menghadapi masalah yang mempertaruhkan keselamatan jiwanya ini, jelas dia tak ingin bertindak kelewat gegabah. Dalam pada itu, Chai Soat semakin naik darah karena tidak memperoleh tanggapan dari lawan, sekali lagi hardiknya dengan penuh hamarah yang meluap. Hei, aku suruh kau kemari untuk menerima kematian, sudah kau dengar belum teriakanku ini? Sementara berbicara, pedangnya dialihkan ke tangan kiri, sedang tangan kanannya diayunkan ke depan melepaskan sebatang senjata garpu ke muka. Sekilas cahaya tajam secepat sambaran petir langsung menyerang tubuh lelaki setengah umur itu. Semenjak tadi lelaki setengah umur itu memang sudah mengawasi gerak-gerik Chai Soat tanpa berkedip, karena itu, di saat cahaya tajam menyerang ke arahnya, cepat-cepat dia berkelit pula ke samping. Akibatnya berapa puluh orang lelaki kekar yang berdiri di belakangnya menjadi gaduh dan kalut. Di mana cahaya tajam berkelebat lewat, berkumandang jeritan kaget yang amat keras. Ternyata senjata garpu itu sudah menembusi telinga seorang lelaki kekar lalu meluncur ke muka dan akhirnya menancap di atas tiang layar perahu. Pada saat inilah dari telaga sebelah utara tiba-tiba berkumandang datang suara genta yang dibunyikan bertalu-talu. Begitu suara genta dibunyikan, serem tak semua jago yang berada di atas puluhan buah kapal perang itu memperdengarkan tempik sorak yang gegap gempita. Lelaki setengah umur itu pun merasakan semangatnya berkobar kembali, dia mulai menggosok kepalannya dan sambil menggertak gigi siap melompat masuk ke arna. Dengan cepat Lansi Giok berpaling ke depan, ia saksikan sesudah perahu besar yang penuh dihiasi lentera merah sedang bergerak mendekat. Kapal ini berbeda sekali dengan bentuk perahu lainnya, bahkan lebih mirip dengan sebuah kapal perang milik kerajaan. Mungkin Toan Ki Tin yang datang seru Huyong Sian Chu kemudian agak emosi. Lansi Giok segera mengepal sepasang tinjunya yang mulai berkeringat. Dia ingin sekali kapal besar itu tiba di hadapannya di pukul 1 am waktu singkat. Tapi tak selang berapa saat kemudian, pemuda itu sudah mengeluh kembali dengan kecewa. Ah ah ah, lagi-lagi bajingan Tua Toan tak berada di atas kapal itu. Ketajaman Huyong Sian Chu sedikit di bawah Lansi Giok, maka ia baru bisa melihat dengan jelas orang yang berada di atas perahu itu. Berapa saat kemudian, tiba-tiba wajahnya berubah hebat setelah melihat jelas siapa gerangan orang tersebut. Hatinya menjadi amat pedih sehingga sekujur tubuhnya gemetar keras. Menyusul kemudian dengan air Huyong Bercucuran ia berseru sambil menggertak gigi. Dia, ah ah rupanya dia. Dengan perasaan tertegunlan si Giok berpaling, tapi ia segera dibikin terperanjat. Paras muka bibinya telah berubah menjadi pucat pasi, air mata membasahi pipinya, dengan perasaan terkejut ia lantas berseru. Bibi. Namun Huyong Sian Chu seolah-olah tidak mendengar lagi seruannya itu, ia masih saja mengawasi orang yang berada di atas perahu bendera merah itu tanpa berkedip, sedang mulutnya tetap berguman terus dengan suara gemetar. Koma ternyata benar-benar bajingan cabul itu, Pek Eun Hong. Waktu itu agaknya Chai Soat dan Siow Chian juga telah meh satu iat keanahan perempuan tersebut, serem tak mereka melompat kembali ke sisinya dan mengawasi Ouyong Sian Chu dengan perasaan penuh kekhawatiran. Dengan cepatlan si Giyok dapat menyimpulkan bahwa orang yang berada di atas perahu berlentera merah itu sudah pasti ada hubungannya dengan perubahan aneh bibinya, sebab itu dia mengawasi perahu tadi dengan lebih seksama. Setelah perahu itu semakin mendekat Chai Soat dan Siow Chian dapat melihat dengan lebih jelas lagi, ternyata orang yang berdiri di ujung geladak perahu itu adalah seorang lelaki setengah umur yang berwajah tampan. Orang itu mengenakan kopiah perak dengan jubah yang amat halus, wajahnya tampan dan gagah, jenggot hitam. Menghiasi sepanjang dada, sebilah pedang tersoran di pinggangnya. Satu-satunya kejelekan yang dimiliki orang itu adalah kulit wajahnya yang pucat tanpa warna darah sehingga ia kelihatan kurang srek di hati. Hanya di dalam sekilas pandangan saja, Siow Chian dan Chai Soat sudah menduga bahwa orang ini pastilah seorang manusia bergajul yang paling cabul dan paling berbahaya. Akhirnya kapal berlentera merah itu berhenti, lelaki berbaju perlente itu memandang sekejap mayat-mayat yang tergeletak di atas geladak dengan penuh amarah, kemudian berpaling ke arah lelaki setengah umur tadi dan agaknya sedang mengumpatnya. Lansi Giyok menggunakan kesempatan itu segera berbisik kepada Huyong Sian Chu. Bibi, kalau toh orang itu sangat jahat biar Giyok Ji kesitu untuk membekuknya kemudian biar Bibi yang menjatuhi hukuman kepadanya. Belum selesai ia berkata, Chai Soat telah menimbrung pula. Biar aku saja yang pergi membekuknya. Tanda petik. Jangan Huyong Sian Chu segera mencegah, bajingan ini mempunyai dosa yang amat besar dia telah menghancurkan kebahagiaan hidupku yang terindah, aku bersumpah hendak mencincang tubuh bajingan ini sampai hancur lumat, dengan begitu dendamku baru dapat terlampiaskan titik. Selesai berkata ia menyekair matanya, kemudian dengan jurus burung hang hingga beranting, ia meluncur ke arah perahu tersebut. Lan Si Giyok, Xiao Qian dan Chai Soat tak berani membangkang perintah Huyong Sian Chu, karenanya mereka bertiga hanya bisa berdiri di tempat sambil bersiap dalam menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Dengan langkah yang ringan Huyong Sian Chu turun di depan lelaki tadi, setelah meloloskan pedang Huyong Kiam, dia menuding lelaki berbaju perlentes sambil membentak. Pertin Huyong, bajingan cabul yang tak tahu malu, ayo cepat menerima kematianmu. Aku Hon Sin Wan sudah 19 tahun menantikan kesempatan seperti hari ini untuk membunuhmu, sungguh taknya Natian telah mengawalkan keinginanku ini dengan membiarkan kita bersuah di sini, bajingan terkutuk, cepat serahkan jiwa anjingmu. Mula-mula lelaki berbaju perlente itu nampak tertegun, tapi setelah melihat jelas paras muka lawannya, air mukanya kontan beruban. Tapi hanya sebentar saja, dengan cepat ia berhasil menguasai kembali perasaannya bahkan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 ku kira siapa yang begitu berani mendatangi kami dengan sebuah sampan kecil, ee ee tak taunya adalah perempuan paling cantik dari dunia persilatan, Hou Yong Sian Chu Han Sin Wan yang terkenal di masa lalu. Begitu ucapan tersebut diutarakan, seruan kaget kembali berkumandang dari atas kapal-kapal perang itu, beratus pasang sinar metap pun serentak dialihkan bersama ke wajah Hou Yong Sian Chu. Sinar metu itu penuh diliputi perasaan bimbang dan tercengang, seandainya perkataan ini bukan diucapkan oleh Tong Chu bagian hukuman perkumpulan mereka sendiri. Niscaya tak ada yang percaya kalau nyonya muda yang cantik. Jelita itu tak lain adalah Hou Yong Sian Chu yang sudah mulai tersohor semenjak 20-an tahun berselang. Dengan sorot metu berkilat bagaikan sinar pedang, sekali lagi Hou Yong Sian Chu membentak keras. Bajingan tengik yang tak tahu malu, tak usah banyak berbicara lagi, segerakah serahkan jiwa anjingmu. Biarpun tenang di luar, sesungguhnya Pek In Hang ngeri di dalam hati, biar begitu ia toh memaksakan diri juga untuk tertawa terbahak-bahak sambil mengejek. Han Sin Wan kau jangan lupa, tempo hari aku Pek In Hang cuma datang terlambat selangkah ketimbang Ciu Kisan, kalau tidak saat inipun kita sama saja merupakan serah sang suami istri yang berbahagia. Merah padam selembar wajah Hou Yong Sian Chu, saking gusarnya dia segera membentak keras. Bajingan tengik yang tak tahu malu, serahkan jiwa badakmu. Lan Si Giyok turut merasa naik darah karena kecabulan musuhnya itu, diam-diam ia menghimpun tenaga dalamnya ke dalam tangan kanan dan siap melepaskan sebuah sentilan maut. Untung si Yau Chian bermata jeli, dengan cepat dia cengkeram lengan kanan pemuda itu sambil menjaga. Bila kau berbuat begini, betul Pek In Hang bakal mampus, tapi belum bisa menebus semua dosanya, biarlah. Ibuku yang menjaga bajangan keparat ini sehingga ibu tak akan menyesal lagi di kemudian hari. Lan Si Giyok segera menyadari kesalahannya, hingga dia mengangguk berulang kali. menggunakan kesempatan tersebut bisiknya kepada nona itu. Enci Chian, siapa si Chiu Kisan yang dimaksudkan oleh Pek In Hang itu tanda tanya. Dia adalah hayahku titik sahut si Yau Chian sedih. Mendadak dari atas perahu sebelah depan kedengaran. Huyong Sian Chiu membentak lagi. Pek In Hang, kejahatanmu sudah bertumpuk-tumpuk, lebih baik serahkan saja batok kepala anjingmu daripada membiarkan orang lain yang tak bersalah menjadi setan pengganti nyawamu. Tatkala semua orang berpaling lagi ke muka, terlihat Pek In Hang sedang memberi perintah kepada lelaki setengah umur berbaju kuning itu agar turun lebih dulu ke Arna untuk bertarung melawan Huyong Sian Chiu. Lelaki setengah umur berbaju kuning itu tak berani melanggar perintah dari Pek In Hang meski ia tahu berbuat demikian sama artinya dengan mencari kematian toh mau tak mau terpaksa ia mesti maju juga ke dalam Arna. Chai Soat tidak ambil diam, sudah lama ia menunggu kesempatan untuk mendemonstrasikan kebolaannya, serem tak bentaknya keras. Bibi silahkan mundur, biar Soat jiang menghabisi nyawa bajingan ini. Sambil berkata tubuhnya sudah melejit setinggi beberapa kaki dan langsung menerjang ke muka. Sebenarnya tujuan Pek In Hang memerintahkan si setan gantung kuning Chi yang insian maju ke Arna adalah mencoba dulu kemampuan yang dimiliki Huyong Sian Chiu, dengan mengetahui data kemampuan lawan niscaya ia bisa membuat perhitungan dalam pertarungannya nanti. Siapa tahu seorang gadis berbaju merah telah menghadang niatnya itu, hal tersebut membuatnya mendongkol sekali. Sementara itu Chai Soat sudah mencapai ke tengah Arna persis di saat musuhnya si setan gantung kuning baru mencapai Arna kontan saja. Ia membentak sambil menerjang ke depan, pedang Jit Hoakiamnya langsung ditusukan ke dada lawan. Setan gantung kuning cukup licik dan jahat, tapi ia tak menyangka kalau gadis itu akan menusuknya sebelum dia berhasil berdiri tegak. Dalam keadaan begini, ia menjadi nekat. Sambil membentak keras cambuk berantainya membuat satu lingkaran bunga untuk melindungi badan, kemudian tubuh berikut senjata bersama-sama menggulung nona tersebut. Pertarungan macam ini pada hakikatnya merupakan suatu pertarungan beradu jiwa melihat hal ini Hu Yong Sian Cu segera menjerit kaget. Hati-hati anak Soat. Pek In Hong sendiri malah segera mengejek sambil tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Chi yang insian, dalam keadaan seperti ini pun kau masih ditemani mati oleh seorang gadis yang begitu cantik, aku lihat kau sudah sepantasnya merasa puas. Kemudian sekali lagi ia tertawa terbahak-bahak Agaknya Cai Soat hendak meniru Keros Yaucian tadi yang mana mencari kemenangan dengan menyerempet bahaya Tiba-tiba Nona itu membentak keras tubuhnya melejit setinggi satu kaki tinggangnya berputar dan kakinya berubah jadi di atas Sementara hawa murninya disalurkan ke dalam tubuh pedang Cahaya tajam segera memancar berapa dipal lebih panjang dari pedang Jitboa Kiam itu sendiri Bajingan tengik serahkan nyawamu, bentaknya lagi dengan suara keras Pedangnya secepat kilat meluncur ke bawah menembusi bayangan, cambuk lawan yang membukit Percikan bunga api segera memancar keempat penjuru menyusul bergemanya suara dentingan keras Jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema pula menyusul kemudian darah memercik keempat penjuru Batok kepala si setan gantung kuning telah tersambar pedang lawan sehingga terlepas dari tubuhnya dan menggelinding sejauh berapa kaki Tak ampun habis sudah riwayat si setan gantung kuning Cai Soat kegembira sekali atas keberhasilan serangannya itu menggunakan kesempatan di saat tenaga murninya belum habis Dia berputar satu lingkaran di tengah udara lalu melayang kembali ke samping bibinya Kini, Pek In Hang berdiri tertegun, begitu pula dengan segenap jago yang berada di puluhan buah kapal perang itu Di tengah keheningan yang kemudian mencekam seluruh jagat tiba-tiba Uyong Sian Chu membentak lagi Bajingan cabul nyawamu begitu kecil, jiwamu begitu pengecut, tidakkah kau khawatir ditertawakan oleh semua anak buahmu? Di hari-hari biasa Pek In Hang selalu disanjung dan dihormati orang sebagai pemimpin yang disegani tak heran kalau ejekan mana sangat menyakitkan hatinya Keningnya kontan saja berkerut, lalu dengan penuh hamarah bentaknya keras-keras Budak rendahan Sin Wan, kau anggap aku Pek In Hang benar-benar takut kepadamu Berulang kali kau memanasi hatiku, kau anggap aku tak bisa melupakan hubungan mesra kita di masa lampau Perkataan ini semakin membuat gelusarnya Uyong Sian Chu sekujur tubuhnya sampai gemetar keras karena marahnya, ia menghardi keras Tutup bacotmu yang bau, bajingan tengik Semakin marah Uyong Sian Chu, semakin gembira Pek In Hang, kembali ia menungakkan kepala sambil tertawa terbahak-bahak Ha 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 Han Sin Wan apabila aku takut kepadamu, sejak tadi sudah kabur dengan menceburkan diri ke dalam air Biarpun kau akan maju bersama-sama kedua orang gadis berbaju merah itu, aku Pak Im Hong tak berakal menjadi Jerry Huyong Sian Chu sangat membenci kepada Pak Im Hong, dia tak berani mendekatinya, maka kepada si Chai Soat yang berada di sisinya dia berseru cemas Soat Ji, mundurlah kau dari sini Merasa dipanggil sebagai Soat Ji si Chai Soat menjadi girang setengah mati, karenanya satu ingatan segera Melintas di dalam benaknya, dia kuatir Huyong Sian Chu yang gusar kelewat batas malah kurang waspada dalam pertarungan nanti, maka dengan penuh rasa kuatir bisiknya Bibi kau harus berhati-hati, jangan sampai terkena tipu muslihat bajangan tersebut Selesai berkata dia baru melompat kembali ke sisi tubuh si Giyok dan si Yau Chian Melihat si Chai Soat sudah mengundurkan diri Huyong Sian Chu baru berteriak lagi dengan suara keras Kini onasi sudah mengundurkan diri, bajingan tengik, apalagi yang hendak kau katakan sekarang? Ketika Pak Im Hong melihat si Chai Soat telah kembali ke perahu besar, dia menjadi lebih lega, sambil mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak serunya Budak Sialan, berdiri yang baik, aku orang Sipek, segera datang Bersamaan dengan selesainya perkataan itu tubuhnya segera melejit ke tengah udara, di antara ujung baju yang berkibar terhembus angin, dengan jurus naga perak masuk samudera ia melayang turun di atas geladak perahu itu Tempik Sorak yang gegap gempita kembali berkumandang dari puluhan perahu besar yang mengelilingi tempat itu Setelah berdiri tegak di geladak, Pak Im Hong pun meloloskan sebilah pedang dari pinggangnya Kemudian sambil menengok ke arah Huyong Sian Chu yang bermuka hijau membesi, dia berseru sambil tertawa seram Aku tahu, pedang Huyong merupakan sebilah pedang mestika yang tajam sekali, tapi pedangku ini, tak akan kalah tajamnya daripada pedangmu Dalam keadaan begini, kalau bisa Huyong Sian Chu ingin mengayunkan pedangnya dan membacok bajingan itu sampai mampus, maka tanpa berpikir panjang dia menyaut Aku bertekata akan menggunakan pedangku ini untuk mengutungi senjatamu Pak Im Hong berlagak seperti tidak percaya sambil tertawa tergelak kembali jengeknya Bagaimana kalau pedangku terpapas kutung oleh senjatamu itu tanda tanya? Aku Hon Sin Wan tentu akan menggorok leherku sendiri, jawab Huyong Sian Chu dengan alis metu berkernyit Lansi Giok yang ikut mendengarkan pembicaraan tersebut, kontan saja mendepak-depakan kakinya berulang kali seraya berseru Aai Bibi terjebak juga oleh perangkap licik bajangan tengik itu Dengan demikian biarpun Bibi mempunyai pedang yang tajam, ia malah dibatasi sekali ruang geraknya Belum habis dia berguman Pak Im Hong dengan kening berkeru telah berteriak gembira, pedangnya segera diayun sambil tubuhnya menubruk ke muka dengan jurus menguakan rumput mencari ular dia babak pinggang Huyong Sian Chu Melihat kejadian ini, Huyong Sian Chu baru tahu bahwa dirinya tertipu Andai kata ia tidak terlanjur mengucapkan kata-kata tadi Niscaya dia mampu mendesak mundur pedang bajingan tersebut dengan jurus jarum mas penenang samudera Kemudian dengan melepaskan serangan ular putih memperlihatkan lidah, ia akan bisa menyelesaikan nyawa si bajingan tersebut Kini sambil mementak keras terpaksa ia mesti menyingkir ke samping, kemudian dengan jurus menyingkap liu memetik bunga menutup wajah musuh Pak Im Hong amat kegembira melihat kejadian ini, biarpun sudah banyak tahun ia tak bersuah dengan musuhnya ini Ternyata kepesatan ilmu pedang yang dicapai perempuan itu belum mencapai apa yang dibayangkan semula Berpendapat begini semangatnya segera berkobar, secara beruntun ia lancarkan tiga buah serangan berantai Huyong Sian Chu sendiri tetap tidak memandang sebelah mata pun terhadap musuhnya, kendatipun ruang geraknya sudah dibatasi sekali Dia membentak keras kemudian berkelit ke samping, setelah itu serangkaian serangan gencar mendesak Pak Im Hong harus mundur ke belakang Pada saat itulah, serentetan suara tambur yang keras berkumandang datang dari arah utara, suaranya keras dan sangat memekikan telinga Menyusul suara tambur tersebut, seluruh permukaan telaga diramaikan oleh suara teriakan yang begitu keras hingga membumbung ke angkasa Lan Si Giyok, Si Chai Soat dan Si Au Cian Serentak berpaling, ternyata di luar kepungan puluhan perahu itu kembali muncul puluhan buah perahu besar lagi Sedangkan suara tambur yang keras berasal dari atas sebuah perahu besar, di mana suasana terang-benderang bermandikan cahaya Dari jauh memandang perahu itu nampak sangat megah dan mewah, persis seperti perahu seorang pemesar Berkilat sepasang metelan Si Giyok, sebab melihat perahu itu, hatinya berdebar dan bibirnya terkatup kencang Dia yakin musuh besar pembunuh ayahnya Tuan Kitin pasti akan munculkan diri Sementara itu di pihak lain Pek Im Hang sedang mementak keras sambil melompat mundur dari arna pertarungan, kemudian teriaknya lantang Pemimpin kami telah datang, jika ada urusan boleh dibicarakan langsung dengan pemimpin kami Kedatanganku malam ini adalah untuk mencarimu Urusan ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan Tuan Kitin jawab Huyong Sian Chu amat gusar Mendengar jawaban ini Pek Im Hang terkesiap, ia sudah semakin merasa kalau permainan pedang Huyong Sian Chu makin lama semakin bertambah hebat Biarpun cuma tiga jurus serangan namun mampu mendesaknya sampai kalang kabut Ia sadar bila pertarungan ini berlangsung lebih lanjut niscaya selembar jiwanya akan terancam bahaya maut Mendengar kalau kehadiran, pemimpin mereka sama sekali tak ada hubungannya dengan Huyong Sian Chu Bajingan ini menjadi semakin ketakutan, tanpa terasa dia melirik sekejap ke arah permukaan air yang berada di belakang perahu Melihat sikap lawan, sambil tertawa dingin Huyong Sian Chu segera mengejek Pek Im Hang, apakah kau ingin melangsungkan pertarungan di dalam air? Pak Im Hang cukup mengerti, sepasang pahlawan dalam air yang selama ini merajai dua telaga pun masih bukan tandingan Huyong Sian Chu di air Maka jika dia berharap dapat meraih kemenangan dalam air, tindakan mana tak lebih hanya tindakan untuk mencari kematian bagi diri sendiri Maka dia pun melirik sekejap ke arah perahu mewah yang bergerak semakin mendekat itu Tiba-tiba ia menjadi nekat dan memutuskan untuk beradu jiwa saja Siapa tahu dengan perbuatan nekatnya ini, jiwanya bisa diperpanjang hingga tibanya pemimpin mereka? Berpikir sampai di situ, dia pun membentak keras sambil menerjang lagi ke arah Huyong Sian Chu Pergelangan tangan kanannya diputar kencang, secara beruntun dialancarkan tiga buah serangan yang mengancam alis mata, lutut dan pusar lawan Menjumpai musuhnya sudah menyerang secara dekat Huyong Sian Chu khawatir kehadiran Toan Kiti nanti malah akan mengganggu pertarungannya Maka satu ingatan melintas pula di dalam benaknya Diiringi suara bentakan nyaring, tubuhnya berputar secepat kilat lalu maju ke muka bagaikan segulung asap Dalam berapa kali kelebatan saja pedangnya memancarkan cahaya tajam yang berkilauan bagaikan seekor naga sakti Langsung menggulung ke tubuh Pek In Hong Terkesiap sekali Pek In Hong menghadapi serangan tersebut Saking kagetnya ia sampai berteriak-teriak keras Pedangnya diputar semrawut untuk menyelamatkan diri Ia berharap pedang itu dapat dikutungi oleh musuh Dengan begini ia pasti punya alasan untuk mendesak Huyong Sian Chu agar bunuh diri Berhasil dengan serangannya Huyong Sian Chu mendesak lebih jauh, tiba-tiba permainan pedangnya berubah Di antara kilatan cahaya pedang yang menyilaukan mata Secepat kilat ia melepaskan serangkaian serangan berantai Pada saat itu pula dari atas perau mewah kedengaran seseorang berteriak keras dengan penuh rasa khawatir Han Li Yap, harap tahan Sayang sekali keadaan sudah terlambat Batok kepala Pek In Hang Tau Tau sudah mencelat ke tengah udara termakan oleh serangkaian serangan berantai Huyong Sian Chu yang gencar dan dasyat itu Sedangkan mayat Pek In Hang yang tanpa kepala itu sempat berputar-putar berapa kali sebelum akhirnya roboh Terjengkang ke atas geladak dengan darah segar menyembur keluar seperti pancuran Lan Si Giyok tertegun di atak menyangka kalau bidinya dapat mempergunakan jurus guntur langit meledak hebat dari ilmu pedang Tong Sim Kiam Hoat untuk menghabisinya Wapet In Hang Tapi teriakan keras yang penuh kegelisahan tadi sempat menarik perhatiannya Suara tersebut sangat dikenal olehnya hingga tanpa terasa gemetar keras sekujur tubuhnya Sewaktu ia berpaling, tampak di atas perau mewah itu telah berdiri berbagai ragam manusia Seorang di antaranya berdiri di ujung geladak dengan wajah penuh kekhawatiran Orang itu berambut sepanjang bahu, berjubah hitam dan wajah penuh codet Dua biji tarinya menonjol amat menyolok, matanya tunggal dan wajahnya bengis Ternyata orang itu bukan lain adalah Ling Chu Pacu Toan Kit Tin dari Telaga Tong Ting Tampaknya Toan Kit Tin dibuat tertegun oleh gerak serangan pedang Hau Yong Sian Chu yang lihai sewaktu Menghabisinya Wapak Im Hang tadi, untuk sesaat dia terbungkam dalam seribu bahasa Bertemu dengan musuh besarnya, Lan Si Giok tak sanggup mengendalikan emosinya Tapi dengan wajah diliputi hawa napsa membunuh dia membentak keras-keras Bajingan tua, kembalikan selembar jiwa ayahku titik Di tengah bentakan tubuhnya melejit ke tengah udara dan langsung melayang ke perau lawan Xiao Qian dan Cai Soa tahu, kalau musuh besar pembunuh ayah Si Giok telah datang Sambil mementak keras, mereka meloloskan pedang sambil menyusul di belakang Lan Si Giok Huyong Sian Chu khawatir Lan Si Giok dikecohi musuhnya Terutama sekali jarak antara perau besar Toan Kit Tin dengan perau di mana mereka berada masih amat jauh Maka cegahnya keras-keras Anak Giok jangan Tapi keadaan Lan Si Giok waktu itu sudah mendekati kalap Dengan sorot metu yang tajam seperti sembilu dia awasi Toan Kit Tin tanpa berkedip Walaupun tubuhnya sedang melewati sisi bibinya, namun tak terdengar olehnya teriakan dari bibinya itu Setelah sampai di ujung perau, dia segera menerjang ke atas perau mewah tadi Huyong Sian Chu tahu, amarah Lan Si Giok telah mencapai pada puncaknya dan tak mungkin dapat dicegah lagi Dengan pedang Huyong masih terhunus, dia memberi tanda kepada Chai Soat dan Xiao Qian yang masih ragu Kemudian ia melayang ke arah perau mewah tersebut menyusul Seng Pemuda Sementara itu suasana di atas perau mewah itu sudah berubah menjadi sangat kacau Puluhan komandan atau Huyong Chu bersama-sama membentak Mereka bersama-sama meloloskan senjata untuk menghalangi usaha Si Giok naik ke atas perau mereka Kilauan senjata yang gegap gempita dengan segera memancar di seluruh angkasa Suasana yang mencekam sekitar situpun kian lama kian bertambah tegang Bila Si Giok ingin naik ke atas perau keraton yang ditumpangi Toan Kitin Maka dia harus melewati perau besar berlentera merah lebih dulu Waktu itu tubuhnya masih berada di udara melihat ujung gelada sudah di depan mata Pemuda itu membentak keras, ujung baju kanannya segera dikebutkan ke depan dan melepaskan segulung angin pukulan yang maha dasyat Segera benturan yang amat keras bergema memecahkan keheningan Disusul berkemandangnya beberapa kali jeritan ngeri di antara bayangan manusia yang berpencaran Empat lelaki kekari yang berada di paling memuka telah terpental sejauh tujuh delapan langkah dan roboh terjengkang ke atas tanah Si Giok segera menjejakan kakinya di ujung gelada menyusul kemudian dalam sekali lompatan ia sudah menyerbu ke arah buritan kapal Kawanan jago lihai yang berada di perahu berpanji kuning dan perahu berlentera merah itu menjadi termangu Saking kagetnya, semua orang hanya berdiri mematung di posisi semula tanpa mengetahui apa yang harus diperbuat Bentakan nyaring kembali bergema di angkasa, huyong siancu, chai soat dan siau cian bersama-sama menyerbu pula ke atas perahu berlentera merah itu Suasana di atas gelada semakin bertambah kalut, jeritan-jeritan kaget bergema di sana-sini Kawanan jago yang sudah pecah nyali dan ketakutan itu bersama-sama terjun ke dalam telaga Suasana bertambah kalut percikan air menghambur pula kemana-mana Dalam keadaan begini huyong siancu tak ingin melukai orang yang tak berdosa, terburu-buru dia menyusul ke belakang si giok Dalam pada itu, Tuan Kitin sedang dibikin bingung dan tak tahu apa gerangan yang telah terjadi Dikala ia jumpai ada seorang pemuda berbaju biru menyerbu datang seperti orang kalap sambil mengumpat bajangan tua kepadanya Apalagi setelah menjumpai tiga orang perempuan menyusul di belakangnya, dia semakin tidak mengerti Kepada seorang kakek berusia 50 tahunan yang berdiri di belakangnya, ia pun bertanya dengan keheranan Adakah di antara kalian yang kenal dengan pemuda yang berbaju biru itu? Dengan bingung dan tidak mengerti, ketiga kakek berpakaian ringkas itu menggelengkan kepalanya berulang kali Mendadak Tuan Kitin melototkan matah, tunggalnya kemudian kepada keempat lelaki kekar berbaju hitam yang berdiri di kiri kanannya Ia membentak Cepat kalian bekuk pemuda tersebut Keempat lelaki kekar itu mengiakan bersama, kemudian serentak melompat ke atas perahu berlentera merah itu dan menyongsong kedatangan si Giyok Amarah yang berkobar di dalam dada si Giyok telah membuat si anak muda itu dicekam oleh hawa napsu membunuh yang membara Melihat datangnya keempat lelaki bengis yang menerjangnya, dengan suara menggelede ia segera membentak Minggir kalian Dalam bentakan mana, keempat lelaki bengis itu sudah menerjang tiba, masing-masing mengayunkan kepalanya menghajar tubuh anak muda tersebut Napsu membunuh yang berkobar di dada si Giyok semakin membara setelah melihat hal ini Dia berkelit dengan cekatan, lalu sepasang tangannya diayunkan berulang kali melepaskan empat buah serangan berantai Di mana bayangan tangannya berkelebat, empat jeritan ngeri yang memilukan hati bergema memecahkan keheningan keempat lelaki tersebut telah terhajar Berhancur batok kepalanya dan roboh binasa Pada saat itu pula, dari buritan kapal telah bergema datang suara bentakan gusar yang amat keras Tiga orang kakek berpakaian ringkas itu secara beruntun telah menerjang tiba Si Giyok segera mendongakan kepalanya sambil tertawa seram, teriaknya keras-keras Jika toh kalian pingin mampus jangan salahkan kalau aku berhati keji lagi Sepasang lengannya diputar lalu menolak bersama ke arah depan Segulung tenaga pukulan yang maha dasyat, diiringi suara desingan yang amat tajam langsung menghajar ketiga orang kakek berpakaian ringkas yang mendekat itu Belaam, suatu ledakan keras bergema, memecahkan keheningan, debu dan hancuran kayu berterbangan keempat penjuru Tampak tiga sosok bayangan manusia diiringi tiga kali jerit kesakitan, tahu-tahu sudah terpental jatuh ke dalam telaga Keadaan lansi Giyok waktu itu tak ubahnya seperti orang kalap tubuhnya melejit ke udara dan menyerbu lebih ke muka, bentaknya keras-keras Bajingan tua, serahkan nyawamu Dia langsung menerjang ke arah perahu, besar di mana Tuan Kitin berada Tak terkirakan rasa marah dan dendam Tuan Kitin menyaksikan olah si anak muda itu, berkilat sorot metu yang terpancar dari balik metu Tunggalnya, sambil mengawasi lansi Giyok yang meluncur tiba, ia tertawa seram tiada hentinya Sembilan butir paku penyesak hati yang teramat beracun segera dikeluarkan dan siap dibidikkan ke arah lawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!